Halo sobat gamers ya jadi buat yang belum tahu saya kenalin bahwa ada aplikasi terbaru namanya Sun One Gamepad yang ini dan itu bisa kalian download di Google Playstore itu teman-teman secara gratis jadi dia tidak memungut biaya untuk aplikasinya dan ini merupakan aplikasi yang mirip sama V3 Shouting Plus dan kebetulan dia juga developer V3 Shouting Plus yang bikin ya jadi dia membuat aplikasi baru ya yang mana ini bukan khusus untuk direct play apps ya Nah kalian bisa lihat shortcutnya shortcut V3 ini aplikasi yang dikhususkan untuk semua jenis gamepad baik itu stick PS4 stick PS5 stick X3 T3 terios IPG apalagi ya yang rexus pokoknya semua merek deh dia bisa ya dia kurang lebih sama seperti Panda dia butuh aktifasi ya jadi ini beda sama V3 Shouting Plus yang mana V3 Shouting Plus khusus IPG atau gamepad-gamepad yang protokolnya udah disesuaikan dengan V3 yang mana dia support direct play tanpa aktifasi seperti itu ya jadi ini aplikasi support semua HP baik itu chipset NXX, NOS, Kirin, Snapdragon maupun Mediatek nah jadi dia bisa semua HP dia bisa semua gamepad jadi itu fungsi dari siang satu ini bedanya dia butuh aktifasi untuk setiap stick setiap aplikasi setiap game nah oke sekarang kita aktifasi konikin sticknya dulu ya klikin bagian stick ini lalu pair new device kita tekan X home pada stick X3 atau T3 seri terios ini kita lakukan pairing oke udah terdeteksi kita langsung konekin aja pair setelah berhasil oh ya harus dikonekin dulu kayaknya terputus tunggu tunggu oke udah konek lampunya diam ya nggak rewel kayaknya nah sekarang kita bisa tes tombol-tombolnya temen-temen berfungsi semua selain itu kelebihannya disini temen-temen bisa tes stick disini juga ada fitur nanti dia buat ya bisa keytest tuh terus ada ada apa ada tentang ini tentang HP kita kedeteksi disini Mediatek berapa resolusi terus disini ada advance setting juga bisa exit activation floating window-nya bisa dimatiin debuknya bisa diatur sini semuanya ada tombol jadi cepet enggak perlu cari-cari lagi nah sekarang kita aktifasi aktifasi itu bisa via PC ikutin tutor video ya kalau tutor videonya sama yang aktifasi V3 setting plus sama aja dengan cara itu ya tinggal klik start to activate ya terus next ikutin video V3 setting plus yang via PC temen-temen tinggal aktifkan injektornya dan konekin lalu setelah berhasil maka menunya bakal berubah otomatis ya atau pilihan kedua temen-temen bisa pakai alat aktifator seperti ini ya semisal kalian udah punya stick di rumah dan nggak bisa pakai tinggal dicolokin ke charger dan ini dicolokin ke kepala charger HP Android kalian baru kalian kasih ke HP tunggu aja muncul seperti ini always dan low jangan lupa USB debugnya di on kan tunggu sebentar nah saat seperti ini udah berhasil aktif dan itu siap dicabut nah teman-teman kalau sudah seperti ini bebas mau main game apapun bisa ya jadi stick kita yang lama stick merek apapun bisa dipakai langsung ya walaupun stick lama sekalipun bukan direct bisa kita pakai main dan kita bisa mapping setting bisa main Call of Duty misalnya masuk ya terus kita mau main Satria Heroes PUBG Mobile bisa semua enggak ada yang susah teman-teman ini X PS PUBG bisa semua jadi sama aja ya seperti kita main pakai V3 setting plus istilahnya aplikasi ini khusus untuk semua stick kalau V3 setting plus aplikasi ini bikin developernya untuk pendukungnya misalnya IPGA S6 terbaru T3 terbaru generasi kedua X3 terbaru generasi kedua itu yang udah support sama V3 Oke kalau yang seperti ini enggak khusus untuk semua stick cuman bedanya dia mesti putuh aktifasi baik itu Snapdragon Kirin Exynos tetap buktu aktifasi untuk jualanin sticknya seperti itu oke kita coba mapping aja deh sambil pengisi akhir video bebas nah langsung aja tekan ini new analog sorry klik tombol apa yang mau kita pakai analog kiri terus ulti R2 hit hit nya pakai BXY ya nah ini analog kiri taruh sini R2 ulti A X X Y B nya enggak kita pakai buang save sudah tersimpan dan sekarang kita tinggal coba tuh nah kalau misalnya ketik seperti itu ya itu lingkaran dari analognya kurang besar teman-teman tinggal klik wajib taruhnya di tengah pas klik radius nya besarkan release at origin nah enggak usah tes lagi kalau enggak juga kena berarti terlalu besar kecilin sedikit 118 ya atau 110 kemarin saya lupa nah itu udah bagus sempurna tuh tombol serong nya ada tombol serong nya masuk mundur maju pas ya nih baru kita tes battle game nya masih lumayan kayak gimana ya kayak seperti main game Kamen Rider sih ya segitu aja sih dulu teman-teman ya jadi Sun One Gamepad ini aplikasi baru dari V3 juga cuman dikhususkan untuk semua stick semoga ini bermanfaat sampai ketemu di next video bye bye